Intro Selamat malam Mas Belian Selamat malam Kembali lagi di Design One-on-One Bersama saya Sigit Dan kali ini dengan Belian Youtube Yang bodoh Designer UX di Wigo di Singapura Sekarang Hari ini kita mau Ngobrolin santai tentang Writing, bukan UX writing Seperti di beberapa episode yang lalu Tapi lebih Menulis secara umum Yang gak terkait dengan Ya mungkin bisa terkait dengan Profesinya cuman gak terkait dengan Produknya langsung Jadi Hari ini banyak melihat Designer berbagi konten Salah satunya Kayak gue gitu Di sini kan Video atau podcast Terus ada juga Kayak Mas Belian ini Yang berbagi Konten Di Medium tulisan gitu Di Medium Medium.com Terus juga ada juga Yang berbagi konten Di Instagram juga gitu Banyak banget sih Nah mungkin kita pengen Kita pengen fokus dulu Kayak Kalau Mas Belian ini kan Apa ya Sudah ada beberapa Publikasi di Medium ya Mungkin nanti bisa dijelaskan Apa Terus mungkin kita juga Lebih memahami Motivasinya Mas Belian apa Terus Kenapa Apa ya Kenapa menulis itu penting gitu Buat designer Mungkin Ada insight Mungkin sebelum masuk ke situ Pengen kenalan dulu Sama Mas Belian Oke Nama gue Brian Biasanya orang Indonesia Biar gampang Mangilnya Brai Mas Brai gitu Terus Gue Designer di Wigo.com Singapura Udah sekitar Satu setengah tahun Disini Sebelumnya Gue sempet Satu tahun Satu tahunan Di agensi Dan sekitar Dua setengah tahun Di Tokopedia Yap Selain Pekerjaan Sehari-hari Gue juga Nulis Artikel Dan Manage Instagram Belajardesign.io Intinya itu adalah Sebuah akun Yang pengen sharing Tentang Kreativitas Produktivitas Dan desain Jadi Pasarnya Gak cuman Designer Tapi orang-orang Yang pengen Cari motivasi Pengen produktif Dan Pengen belajar Tentang desain Tentunya Itu ada Apa namanya Tidak ada jalan pintas Kalau gak salah Taglinenya Salah satu Tidak ada jalan pintas Oke Kalau gak salah Mas Belen juga punya Podcast juga ya Ya itu Bareng Anak-anak Topet Dulu sih Tempat Apa Geng mainnya Gitu lah Jadi kita juga Dulu Kita bikin Namanya Dunia dalam desain Itu bareng Kalau tau Namanya Tri Nugraha Dari Gojek Sama Beberapa Anak Tiket Dotcom Sama Beberapa Anak Topet Kita bikin Podcast Habis itu Kita bikin Workshop Juga Sama Belakangan Karena COVID Kita mulai Routine bikin Webinar Cuman Kalau dunia dalam Desain Emang lebih fokus Ke dunia UI UX Itu menarik Gue sempat dengerin Beberapa Episodenya Rame banget ya Iya banyak orangnya Nggak maksudnya Rame dalam arti Itu sih Asik gitu Ketawa-ketawa Ini Kayaknya sih Gue sendiri baru Baru nyadar Mas Gudian ini Banyak banget Tulisannya Di Medium Dan itu Bagus-bagus Dan itu Selain produktivitas Juga ada Ulasan tentang UX Tapi dalam kehidupan Sehari-hari juga Kalau nggak salah Belajar UX Pokoknya Kalau nggak salah Ada suatu kasusnya Misalnya Kayak switch Gitu Kayak Apa namanya Tombol lampu Gitu Terus Di Bioskop Itu apa namanya Ada Itu Itu Namanya Better Experience Design Jadi Terinspirasi Dari bukunya Don Norman Yang Design of Everyday Things Jadi kan dia Si Don Norman itu Redesign pintu Jadi kalau Pintunya didorong Cukup pakai pelat aja Kalau pintunya ditarik Baru ada gagangnya Terus dari situ Gue kepikiran Kenapa gue nggak Sharing ide gue Tentang Gimana sih Cara improve Everyday Things Jadi Gue bikin Better Experience Design Terus disitu Kayak Hal-hal sehari-hari sih Biasanya Kayak Hal yang tadi lu bilang Switch lampu Kadang lu masuk ruangan Lu nggak tau itu switch yang mana Kan Tau kayak Yang gue paling Artikel favorit Yang gue tulis Itu Tentang Shower Shower Rama keran Jadi kayak kalau Ke hotel Lu nyalain Shower Lu nyalain Apa Kerannya kan Lu nggak tau Shower ini Atau ini Atau yang Shower Hujan Jadi Disitu gue bikin Gimana cara kita bisa improve Terus masalahnya apa Dan contoh-contoh Yang bagusnya Gimana Ya Akan lebih Tertarik Kalau misalnya Ya misalnya dia Dalam posisi dia Dalam pekerjaan Atau dia dalam Berteman Atau apa Kayaknya dia tuh I like somebody who writes Gitu Dan mungkin juga Apa ya Kayak Desainer gitu Biasanya emang Karya-karyanya banyak Dilihat dari Desainnya aja Dari UI-nya aja Gitu kan Nah Apa sih yang pertama kali Motivasi Mas Bion Untuk nulis Salah satunya Mungkin kayak yang lu bilang Desainer kan Biasanya dilihat Dari desainnya Terus Gue pikir Desainer Banyak yang bisa coding Desainer Banyak yang bisa ini itu Tapi gue ngeliat Desainer yang bisa nulis Cuma dikit Yang satu-satunya Yang gue tau Dan gue ikutin tuh Dwi Nawan Kalau Tau kan Terus Pikir Effort yang dibutuhkan Buat nulis Juga Lebih sedikit Daripada effort Gue Eksplorasi UI lah Atau belajar coding lah Atau apa Itu pertama Dari sisi effort Sama Nish-nya Habis itu Awal Mulainya Banget sih Karena Sebenernya Gue sadar Bahwa passion Gue itu Bukan cuma Desain Tapi Ternyata Jadi Waktu Gue Kuliah Passion gue tuh Bikin video Youtube Gitu lah Pengen jadi Youtuber Gitu Kerja Awalnya Gue Ini Front end Web developer Terus Dan itu Gue enjoy Habis itu Gue web developer Terus setahun Gue jadi UX Terus Gue merasa Gue gak pernah Gue selalu Enjoy Apa yang Gue lakuin Ternyata Gue sadar Passion gue adalah Untuk membuat sesuatu Dan gue bagiin ke orang Jadi Abis itu gue nulis Dan Gue yakin Gue udah tau nih Gue bakal seneng Jadi Gue lakuin Dan Alhamdulillah Tulisannya Bermanfaat Dan banyak yang Baca Jadi Gue lanjutin Terus Tapi kan ada Desain-desain lain Yang Mungkin Berbagi Konten Dalam bentuk Yang lain Bukan tulisan Gitu Nah Apa yang membuat Oh Ini nulis Ini jadi Yang paling Rewarding Gitu Atau yang paling It works The most Kalau Ngomong Tulisan Dampak tulisan Ke desain Itu sebenernya Gak gitu Gak ada sih Menurut gue Cuali lu UX writer Kalian Tapi kan Sebagai desainer Lu gak cuma Ngedesain Lu harus kerja sama orang Lu harus Debat lah Diskusilah Pas segala macem Dan Nulis itu Semacam Terapi Bukan terapi sih Semacam Proses gue Untuk Memperbaiki Meng-improve Cara gue Berpikir Jadi Kalau lu mau Nulis Kalau gue Mau nulis Sesuatu Biasanya gue Corat-coret dulu Bisa di Biasanya sih Corat-coret Biasa Abis gue Corat-coret Terus gue Bikin strukturnya Abis gue Bikin strukturnya Baru gue ketik Jadi gue gak Pernah langsung Ngetik di medium Dari nol Gitu Nah disitu Gue Yang gue Sadar banget Mengubah Cara kerja gue Adalah Sejak gue Sering nulis Dan gue Sering publish Cara gue Ngomong sama orang Itu jadi beda Gue jadi bisa Membuat struktur Kata-kata yang benar Gue jadi bisa Menjelaskan Hal yang baru Muncul di otak gue Langsung gue jelasin Dengan kata-kata yang Orang mudah Pahamin Dan kayak Kalau misalnya Gue ngomong Terus gue sadar Ini kok Ngomongan gue Gak jelas Gue langsung Oh sorry Gue ulang deh Kayaknya gak jelas Jadi gue Dampaknya lebih ke Social skill Menurut gue Lebih kayak Kalau lo diskusi Kalau lo jelasin Sesuatu Terus kalau lo Apa namanya Dokumentasi Desain lah Apalah Itu bergunanya Disitu Jadi itu Kayak dampaknya Setelah lo Mulai menulis Jadi Kayak secara gak langsung Itu Jadi Berdampak Ke Communication skill Yang lain Terus kalau Tadi lo bilang Proses menulis Itu lo gak langsung Di medium Mungkin Bisa jelasin Proses menulis Mungkin pertama Gue pengen Menulis ini Gimana cari Topiknya Atau inspirasinya Sampai akhirnya Tertuang Jadi sebuah tulisan Itu prosesnya Gimana Dan berapa lama Biasanya Oke Biasanya Kalau Mungkin kalau Baca tulisan Gue kan Mostly tentang Apa yang kita Alami sehari-hari Cuma gue Berusaha Menjelaskan Kejadiannya Ini Biasanya Masalahnya Ini Cara ngatasin Ini Biasanya Yang gue tulis Modelnya Kayak gitu Nah Ide Itu Biasanya Dapat Begitu Aja Jadi Kayak Gue Gue lagi Di MRT Atau gue lagi Di bis Lagi ngapain Jalan Kepikiran Langsung Gue tulis Dan gue tulisnya Tuh Nggak sih Di HP Gue tulis Di notes Tuh Banyak banget Dan ini Beneran Semua ide tulisan Yang kayak Oh gue dapet ide tulis Habis itu Banyak yang beneran Cuma judul doang Atau topik doang Tapi gak gue lanjutin Karena Ya entah Gue gak Nemu Gak nemu Daging dari Materi itu Atau Gak ada ide lah Tapi Biasanya Kayak gitu Jadi Kayaknya Kalau emang Mau mulai nulis Paling bagus adalah Begitu lu dapet ide Lu catet sih Kalau gak lu pasti lupa Terus nanti Begitu sampai rumah Atau lu punya waktu ruang Lu bisa lihat Tulis itu Dan dikembangin lagi Gitu ya Yes Oke Terus lu udah punya Gambaran misalnya Nanti akhirnya Tulisannya tuh Kayak gimana gitu ya Kalau misalnya Udah kepilih satu Atau misalnya tiba-tiba Di tengah jalan Bisa berubah lagi Iya Itu Itu serunya sih Jadi Beberapa artikel tuh Gue bayangin A Jadinya B Atau gue bayangin A Jadinya jauh banget Contohnya terakhir Gue nulis Apa ya Gue nulis ini Artikel gue Yang jangan banding-bandingin Diri dengan orang lain Awalnya itu 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 hasilnya Awalnya itu Adalah gue Gue mau nulis tentang Kenapa sih orang harus Jelek-jelekin orang lain Tapi Ujung-ujungnya jadi gitu Karena Menurut gue Pokoknya di Along the way Gue menemukan bahwa Pokoknya Lebih bermanfaat Kalau orang baca Kalau gue bikinnya kayak gini Daripada kayak yang tadi Jadi ya Tone-nya lebih positif gitu ya Iya bener Ya Biarkan tulisannya Berevolusi gitu So keren banget bahasa Itu keren banget sih Tulisan-tulisan lo itu Gak cuman tulisan aja Tapi ada ilustrasinya juga gitu Itu lo bikin sendiri ya Iya Bikin sendiri Wow Jadi Apa namanya Tulisannya selesai dulu Baru lo Sketch gitu ya Ada yang iya Ada yang Kebanyakan gitu sih Cuman ada yang Gue nemu judul Terus gue udah tau Oh ini gambarnya Orang megang sumpit nih Yang paling baru Kalau gak salah itu deh Dan lo merasa Ketika lo Masukin gambar itu Apa ada engagement lebih sih Ini gue kayak Product manager atau apa gitu Gak bisa diukur sih ya Gak Gak bisa diukur kayaknya Gak ada sih Cuman Gue merasa Ya karena desainer kan Jadi gue pengen semua Semua di Apa Publication gue tuh rapi gitu Gambarnya sama Tapi emang sih Kalau ini pendapat gue pribadi Kalau liat Medium artikel ada gambarnya Itu apa aja lah Ya at least foto gitu Atau apa kan Kayaknya lebih serius aja gitu Kayak lebih Oh iya worth to read gitu Iya Kayaknya gitu Walaupun isinya belum tentu Niat nih orang gitu ya Iya niat gitu Minimal gitu lah Ada nuancenya gitu Terus Oh iya kan Lo banyak kan di medium ya Why medium? Pertama medium gratis Tanpa harus mempromosikan medium Yang positifnya ya Medium gratis Terus Kalo gue Biasanya kalo artikel gue yang bahasa Inggris Pasti gue dapet duit Dari medium Oh banyak gak tuh Lumayan sih Lumayan Kalo Paling banyak Jadi tahun lalu gue bikin artikel tentang Dark mode nya Wigo Kita baru publish dark mode Terus Terus gue bilang Eh lu bikin artikel lah di medium Biar Biar gaya-gayaan Ya udah gue bikin Jadi Tips Tips kalo mau desain buat dark mode gitu Karena kebetulan Kita emang Kerja bareng Apple nya Jadi kita dapet Apa Kesempatan buat launch duluan Jadi buat dark mode kan Abis itu Gue bikin-bikin-bikin Publish Terus Itu duit terbanyak Yang gue dapet dari medium sih Sekitar 200 dolar USD Kalo gak salah Lumayan juga ya Satu artikel tuh ya Satu artikel Tapi ya Sebulan Waktu pertama kali gue launch doang sih Abis itu udah berhenti Cuman kalo mau ngitung rata-ratanya Perbulan gue 10 USD dapet sih Dapet ya Tapi buat yang bahasa inggris doang Biasanya Iya 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 Baik mas Iya tadi medium tuh Gratis ya Intinya Gratis Terus Apa lagi Yang mana lagi Gue sempet mikir Mau bikin Vlog sendiri kan Tapi yang Kedua adalah Mencari audiensnya Lebih sulit dari di medium Karena ibarat gue bikin Bikin apa Ya bikin produk baru aja Terus nyuruh orang dateng kan Sedangkan Menurut Menurut gue Online presence gue Gak besar gitu Iya Jadi ya Yaudah Di medium aja Biar orang bisa Apa Bisa Dapet suggestion Artikel gue gitu Kalo ini Favorit gue sih Editor UI nya sih Itu karena Kayak lo harus Lo ngetik-ngetik gitu Terus Tiba-tiba udah selesai aja gitu Iya Oh Sama ini sih Medium Kalo nulis bahasa Inggris Gue pake grammarly kan Jadi biar Strukturnya tuh bagus Terus Dikasih tau Oh Kata-kata ini Ganti sama ini aja Biar lebih varian Biar gak bosan gitu Dan medium tuh Integrate sama grammarly Jadi Enak banget deh Ngetiknya Itu salah satu alasan Gak mau pindah sih Itu gak perlu manual Integrate ya Udah integrated ya Otomatis Jadi lu Asal lu install Plugin grammarly Di chrome gitu Oh Oke Otomatis Iya sih Terus kalo Tadi yang dibilang Ada audiensnya Itu kan Itu Begitu lu publish aja Kalo misalnya tulisan lu At least decent gitu ya Kayak Gak bagus-bagus amat Tapi kayak cukup Terstruktur tuh Biasanya ada Publikasi yang Apa Yang Bukannya upload ya Maksudnya kayak Ngirim message gitu kan Iya Iya Benar Benar Mungkin kayak ekosistemnya Udah ini ya Terus Kalo Bahasa Indonesia Bahasa Inggris tuh Ada bedanya gak sih Selain dari Penghasilan itu tadi sih Mungkin Kalo yang gue Agak Agak gatel Adalah Banyak Orang yang Ngeshare Buat audiens Indo Tapi bahasa Inggris Atau Campur-campur gitu Dan menurut gue Itu kurang Kurang helpful gitu Kecuali kayak Wireframe Gak mungkin lu translate kan Kalo itu gak apa-apa Iya makanya Tapi kayak Kalo lu Pokoknya sering lah Gue liat Orang share Postnya full Bahasa Inggris Tapi captionnya Bahasa Indonesia Terus campur-campur kan Itu gue merasa Ya Buat apa Yang Yang nonton orang Indo Yang baca orang Indo Lu orang Indo Tapi Lu campur-campur Yang internasional gak pernah Yang bahasa Indo juga Nanggung kan Jadi Disitu sih Menurut gue Kalo emang Audiens lu mau Internasional Full bahasa Inggris Yang baik dan benar Kalo audiens Orang Indo Ya full bahasa Indo Yang baik dan benar Atau kalo misalnya Modu-duanya Dua publikasi Gitu kali ya Beda-beda Paling enak Terus ada medium lain Kayak Substack Terus Seperti sekarang ya Dulu tuh ada Post Ada Lupa gue namanya Tapi itu kayaknya Blogging sih Jadi kayak gak ada Community-nya gitu Oh Tumblr ya Tumblr tapi bukan Kayak Ya itu masih blog juga sih Ya mungkin Substack sih Kayaknya Substack kayaknya Yang paling Kompetisinya Paling sengit sih Sekarang Dengan Menurut lu gimana Menurut gua Sejujurnya gua belum Pernah coba Substack Jadi gua gak tau Tapi berminatnya Belum ya Belum tau sih Belum explore Gua sempet explore Satu tool Jadi gua sempet Pengen bikin blog sendiri Cuman Kalo gua hitung-hitung Pengeluarannya Terlalu besar sih Kalo bikin blog sendiri Kecuali gua bisa Coding sendiri Bikin CMS sendiri Itu beda Beda cerita Itu yang balik lagi Bikin Bikin balik lagi Ke medium ya Karena dia Almost zero Modal ya Terus gua juga lihat Banyak Disana yang bikin Portfolio Atau case study Pake medium Ya kan Itu gimana menurut lu Gua termasuk Salah satu yang Melakukan itu Yang dark mode tadi ya Iya Sebelum Sebelum gua masuk Wingo Gua bikinnya di medium sih Apa namanya Portfolio gua Pertama karena Gampang gitu Nulis tinggal nulis Desainnya tinggal Copy paste Terus publish Tinggal publish Dan online Kanjir lu Gak butuh bikin Website sendiri sebenernya Share Medium.com Slash Grandito Gitu udah Kelar Atau lu bikin landing page Terus ada Kayak beberapa link Ke medium Link tree gitu ya Link tree gitu ya Semacam link tree ya Misalnya bisa apa aja ya Mungkin Oke Nah gua liat juga Mengomongin Portfolio Kayak case study Itu skill Apa ya Skill nulis tuh Pengaruh ya Kalau misalnya lu Punya case study ya Pengaruh sih Soalnya kan Kadang desainer kan Portfolionya Ya cuman visual aja Mungkin Menurut lu Membantu gak sih Kalau punya skill Nulis gitu Membantu sih Maksudnya Kalau kita Gua bikin Portfolio gua sendiri Membantu lah Gua tau Oh kualitasnya Lebih bagus Daripada Portfolio gua dulu Yang waktu gua Belum bisa nulis Cuman Gua gak tau sih Emang Kalau lu hire orang Lu baca semua tulisannya Atau Baca awal Gua pilih satu sih Kalau gua pilih satu Yang paling menarik Gua baca semuanya Oh ya Tapi Gak semua karya Gua baca emang Ya itu sih Paling Ya Plus minusnya Itulah Plusnya Kalau dibaca semua Case study lu Bagus gitu Cuman minusnya ya Gak semuanya Bakal dibaca kan Nama recruiter Iya Bener sih Mungkin Lebih kayak Ke hiring manager Kali ya Kalau recruiter kan Mungkin dia Dia gak ngerti Design gitu Yaudah Ini Dari segi resume Bagus Tinggal di Apa Di pass Ke hiring manager Mungkin hiring manager Desainer juga Terus liat Terus kira-kira Tadi lu mikir Manfaat menulis Itu juga Skill komunikasi Lu di kantor Itu Kan kalau pengalaman gua Kan Mungkin kalau di Lu distributor team Yang mungkin lu gak Bahkan kalau lu gak Distributed juga Satu kantor Lu kerja Ngerjain sesuatu Konsep Atau apa Itu kan mungkin Ada Dokumentasi ya Somehow There's a documentation Menurut lu Kalau lu punya skill Nulis tuh Bakal juga bisa dipakai Disitu gak Buat apa? Buat dokumentasi Iya Bisa banget sih kan Kayak Lu bikin Design system Atau lu Hand over kerjaan Ke developer Kalau Lu punya skill Nulis yang bagus Yang bisa Menjelaskan hal rumit Menjadi mudah Itu berguna banget Iya Bener sih Apalagi kalau Timnya itu Kalau di Wigod Semua timnya ada Di satu kantor ya Di Singapura semuanya Enggak Yang di Singapura Cuma gua Saya di KL Di Jakarta satu Oh desainer ya Oke Terus Ya mungkin Ya itu Kalau distributed tim Itu mungkin kan Bisa saving time gitu ya Kayak misalnya Lu udah nulis Atau bikin presentasi Atau apa Terus lu Kirim ke orang lain kan Harus menjelaskan Mungkin kalau Yang Yang kurang bisa nulis Gitu Mungkin Kalau gak biasa nulis Mungkin Dia harus kayak Spend time Untuk ngejelasin Lewat Lewat Telepon Atau apa Gitu kan Iya bisa jadi Yang asumsi gua sih Oke Terus Apalagi ya Kalau ada Oke Kan kalau dulu Orang bilang Kalau untuk bisa nulis Itu juga harus Banyak baca kan Lu banyak baca juga gak Lumayan sih Baca buku Baca buku atau Baca main gym Orang lain Semuanya sih Semuanya Soalnya Kalau Zaman dulu kan OVSD Banyak yang bilang Buku itu Jendela dunia Gitu kan Kalau Waktu kecil kan Alah Omong kosong Gitu kan Tapi Setelah gua Melaku Gua baca buku beneran Ya bener sih Yang paling Gua suka Dari membaca Adalah Baca buku tuh Membuat lu Terekspos Dengan ide-ide baru Ide-ide yang Gak bisa lu dapetin Dan Ide-ide itu Belum tentu ada di youtube Belum tentu ada di medium Gitu Jadi Dan Gua yakin Orang yang baca buku Lebih dikit Dari yang baca medium Atau nonton youtube Jadi itu Itu bikin lu Bikin lu lebih Pola pikiran lu tuh Lebih unik sedikit Lebih beda Gitu Terus Selain itu juga Kalau lu mau nulis Lu harus baca Harus sering baca Karena lu jadi tau Gimana sih Cara bikin struktur Kata-kata Struktur kalimat Terus Gimana cara Menjelaskan sesuatu Oh ternyata ada Cara berbeda-beda Untuk menjelaskan Hal yang sama Kayak apa Ya strukturnya sih Lu jadi Belajar Oh orang tuh Cara ngomongnya Bisa gini Bisa gitu Terus Kata-katanya ada Kayak Satu kata Ada berbagai macam Ngomong apa sih gue Sinonim Ada berbagai makna Berbagai arti Gitu ya 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 Bisa gitu Ya 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 itu menarik banget sih Terus Kalau misalnya Ya kembali lagi Misalnya tadi Kalau orang Kalau kita banyak baca Terus perspektif kita Jadi lebih unik Gitu kan Tadi lu bilang Mungkin agak beda dikit Gitu Hasilnya Gitu Nah itu Ini Kalau observasi gue pribadi Dia emang banyak banget Kayak artikel desain Gitu Emang mirip-mirip sih Ngerasainya sih Iya Topiknya tuh udah kayak Di recycle Di recycle gitu Bahkan ya topik yang Management Apa ya Ya shoot designer code Lah apalah gitu Proses desain Kayak gimana Itu tuh udah Banyak banget Dan Cuma di recycle aja Gitu Nah kira-kira Apa sih konten yang kurang Gitu Yang gue lihat Sejujurnya Gue setuju sih Itu salah satu Alasan gue Gak pernah nulis Tentang desain Terutama dalam bahasa Inggris kan Udah banyak banget Iya Yang kurang Konten Pure bahasa Indonesia Itu kurang Menurut gue Yang generally In almost every topic Gitu ya Iya Kayak Ya Bacaan bahasa Indonesia Yang tempat lo bisa belajar Setau gue Kalau waktu gue masih belajar Gue cuma bisa baca Tulisannya Inside Design Si Duwinawan itu Udah Si Kayaknya itu doang Jadi Kalau emang Orang mau nulis Tulislah dalam bahasa Indonesia Peluangnya masih banyak banget Termasuk ya Belajar coding Belajar apa Mostly bahasa Inggris semua Tapi apakah Akhirnya Terus orang-orang Jadi Misalnya Design- Design Indonesia Jadi mikir Oh Kayaknya Topik ini Belum ada dalam bahasa Indonesia Jadi tinggal kayak Comot aja gitu Dari bahasa Inggris Bisa jadi sih I mean Itu saksa aja sih Cuma mungkin Saksa aja Dianggap Apa maksudnya Diolah jadi perspektif Pribadi kan bisa juga ya Iya Iya Harus ditambahin Jangan Jangan Comot mentah-mentah lah Iya Iya Maksud gue Intinya sih It's not that bad kan Maksudnya Kayak lu berbagi gitu Inspirasi gitu ya Terus kalau gue lihat Ini Di Inside Design itu kan Selama ini Banyak yang soal Design hard skill gitu ya Kayak misalnya UI Design gitu kan UX Tapi Apa ya Mungkin belum banyak yang Soal Kayak Dari yang Gue lihat dari lu Ini kan ada kayak Productivitas Terus ada Proses Juga kayak Mungkin etos kerja Kayak Tidak ada jalan pintas Itu tuh Menurut gue menarik banget sih Itu gak ada loh Itu gak ada Dan biasanya lebih general gitu Bukan ke specific design juga sih Itu Apakah lu pertamanya Emang ngeliat Emang kurang kayak gini Atau emang tuh Dari dalam Dalam diri lu Misalnya Oh ini Passion gue memang Berbagi di Ranah-ranah ini nih Bukan di UI Design lagi Misalnya Mungkin Awalnya Sejak gue pindah ke Singapur sih Gue ngerasa Bahwa mental Orang Indonesia tuh Pengen Segalanya Instant Contoh Yang paling sepele Adalah Soal ngantri Jadi Gue pernah tuh Pokoknya Udah tinggal Berapa bulan Di Singapur Kita terbiasa ngantri Kan disini Terus Gue balik ke Indo Weekend Gue nonton Nama cahaya gue Terus kita Kalau gak salah Ngantri beli popcorn Terus gue ngantri Tapi gue diserobot Terus Terus Si mbak-mbak Kasirnya juga Ya bodo amat Gue diserobot Terus gue bingung Terus kayak Gue kayak Udah bukan gitu caranya Terus dia ikut Ikut Nyerobot Terus kita dapet Dari situ gue mikir Kenapa orang Indonesia Gak mau ngantri Terus Kayak Yang ngobrol Sama temen-temen Terus Kayak kita punya Kita mendapat kesimpulan Bahwa Karena dari kecil Kita diajarin Buat juara satu Habis itu kita Dikasih ranking Dari yang paling pintar Paling males Terus dari situ Oh jadi Mental orang Indo tuh Mental buat Menang gitu Buat Gue harus lebih dulu Dari dia gitu Walaupun sepele gitu Kayak Makanya Macet orang jadi Nge-lewangan arah Terus Ya gitu-gitu lah ya Akhirnya Gue pengen Karena bidang gue desain Salah satu Satu-satunya kesempatan gue Untuk Berusaha ngajarin Bahwa Semua tuh ada prosesnya Lu gak bisa langsung Jadi jago Lu harus Lu harus bersusah payah dulu Lu harus belajar dulu Baru jadi jago Salah satu caranya ya Lewat tulisan Dan dimulai dari bidang desain Ya menarik sih Kayak Desain juga proses ya Untuk sampai ke produk yang bagus itu Bukan Sekedar Cantik aja Atau UI aja Tapi ada banyak lain Di dalamnya Iya bener Ya menarik Kalau Penulis medium Atau penulis siapa aja sih Yang jadi Panutan lu siapa? Penulis medium Aku baru belajar banget Si Aku lupa namanya Thomas Budiman Terus Winawan Itu yang Indonesia Kalau yang bahasa Inggris Dulu gue suka baca Nick Babich Sama Pablo Stanley sih Pablo Stanley Oke Keren banget sih Kemarin waktu di Awards itu gak ada dia ya Iya gak ada Kejauhan kayaknya Iya Dia sekarang udah jadi Dia udah punya startup sendiri lagi Menarik sih Dan kayaknya Terinspirasi juga Dikit-dikit dari Pablo Stanley Karena Lo Illustrate Your writing juga ya Somehow Iya Oke Ini menarik banget sih Kayaknya Mungkin pertanyaan terakhir gue Apa Kayak Wujangan lo buat Desainer-desainer yang Belum nulis Dan Atau mungkin Kayak mau nulis Tapi kayak Aduh gue gak bisa nih nulis Gue susah banget Gak punya waktu Kalau lo Mau ngelakuin sesuatu Gak usah dibikirin Lakuin aja Kalau Lo nunda-nunda terus Ya lo gak bakal kemana-mana Lo bakal disitu-situ doang Terus Kalau Lo liat Diri lo sekarang Dan diri lo di masa lalu Lo liat lo udah berkembang seberapa Kalau Kalau ternyata lo gak berkembang Sama sekali Apakah Lo tetap gak mau berubah Apakah Tahun depan lo mau merasa Kayak gini lagi Jadi Lakuin aja Publish-publish aja Gak usah takut Di-judge Gak usah takut Digatain Karena Sejujurnya Tulisan lo di awal-awal Gak bakal ada yang baca Oh gitu ya Tapi somehow Kayaknya Dikit banget yang baca Kecuali itu masuk ke publikasi yang Sangat-sangat Oke Dan hashtagnya Tidak ada jalan pintas ya Tidak ada jalan pintas Semua itu proses Ya Nanti gue masukin link Apa Tokopedia Jadi Kan Mas Brian baru Launching t-shirt juga ya Tidak ada jalan pintas Klik-klik disini Diklik disini Gue juga pengen beli Tapi gak bisa nih Kayaknya Mungkin gue beli Tapi gue kirim ke orang tua dulu Boleh Oke Makasih banget Tim Brian Udah spend waktunya Malam Senin Besok udah mulai kerja lagi Mudah-mudahan Ntar bisa sharing lagi Kapan-kapan ya Siap Thank you Thank you banget ya See you soon See you